Intro Menurut data dari Badan Statistik Jepang, sekitar 30% dari populasi Jepang tidak memiliki afiliasi agama tertentu. Ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan jumlah paling tinggi orang yang tidak beragama di dunia. Kira-kira kenapa ya banyak orang Jepang memilih untuk tidak memiliki agama? Pada video ini kita akan membahas lebih jauh terkait hal tersebut. Tapi sebelum itu, yuk sempatkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video baru dan menarik lainnya dari kami. Apakah orang Jepang beragama? Ya, banyak orang Jepang yang beragama. Beberapa agama yang dimiliki oleh masyarakat Jepang kebanyakan Sintoisme, Budisme, dan Kristen. Meskipun demikian, banyak juga orang Jepang yang tidak mengikuti agama tertentu atau memiliki pandangan keagamaan yang tidak diatur. Jika kamu belum tahu apa itu Sintoisme, Sintoisme adalah agama asli Jepang yang menghormati roh-roh alam, dewa-dewi, dan leluhur. Nama Sinto sendiri berarti jalan dewa atau jalan roh. Sintoisme sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Jepang dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan budaya Jepang. Mengapa banyak orang Jepang tidak beragama? Ada beberapa alasan mengapa banyak orang Jepang tidak memiliki agama. Pemikiran keagamaan yang tidak teratur Banyak orang Jepang memiliki pandangan yang tidak teratur mengenai agama yang mengarah pada pengakuan terhadap beberapa elemen dari berbagai agama tanpa memiliki afiliasi yang kuat dengan salah satu dari mereka. Pemikiran sekulat Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, banyak orang Jepang yang memiliki pandangan yang lebih sekulat dan rasional. Ini mengarah pada pengakuan yang lebih sedikit pada agama dan kepercayaan supernatural. Pemikiran tradisional Jepang Sintoisme yang merupakan bagian integral dari budaya Jepang menekankan pada upacara dan tradisi yang melibatkan keluarga dan masyarakat, bukan pada keyakinan pribadi. Ini mengarah pada pandangan bahwa agama tidak perlu menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Dampak Perang Dunia II Perang Dunia II memiliki dampak besar pada pandangan keagamaan di Jepang, khususnya karena peran yang dimainkan oleh agama dalam perang. Ini mengarah pada pengakuan yang lebih sedikit pada agama oleh beberapa orang. Kenapa Perang Dunia II ikut berperan membuat orang Jepang tidak beragama? Perang Dunia II memiliki dampak besar pada pandangan keagamaan di Jepang karena beberapa alasan. Penyalahgunaan Agama Perang Dunia II dikaitkan dengan penyalahgunaan agama oleh pemerintah dan militer Jepang. Beberapa pemimpin militer menggunakan agama untuk memotivasi tentara dan mengaitkan perang dengan kepentingan nasional Jepang. Pengalaman Traumatis Perang dan kehancuran yang disebabkan oleh Perang Dunia II memiliki dampak besar pada kepercayaan dan pendangan keagamaan orang Jepang. Banyak orang merasa tidak dapat memahami atau mempercayai Tuhan setelah melihat kehancuran dan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Konsekuensi Politik Setelah Perang Dunia II, pemerintah Jepang menerapkan serangkaian reformasi yang memisahkan agama dan negara. Ini membuat agama tidak lagi memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat Jepang dan membatasi pengaruh agama dalam kebijakan publik. Pembentukan Pandangan Baru Setelah Perang Dunia II, banyak orang Jepang memiliki pandangan yang berbeda mengenai agama dan kepercayaan. Mereka mungkin memandang agama sebagai bagian dari masa lalu dan memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan teknologi untuk masa depan. Namun, meskipun banyak orang Jepang yang memiliki pandangan yang berubah mengenai agama setelah Perang Dunia II, banyak juga yang mempertahankan keyakinan dan tradisi spiritual mereka. Banyak juga yang masih menghormati tradisi dan kepercayaan spiritual yang berasal dari agama mereka. Jadi itulah beberapa alasan mengapa banyak orang Jepang memilih untuk tidak memeluk atau mempercayai agama tertentu. Jika kamu mendapat informasi baru dari video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen. Kami juga akan senang mendengar pandangan Anda terkait hal ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!